Fenomena Mr. M ini sudah lama ada. Saya sudah pegang copy, paper, dari apa yang dibuat oleh Pak Prabowo dari 2020-2025, pending Rp1.760 triliun, Pak. Saya tidak membayangkan kalau itu seribuan triliun. Ada segitiga bermudanya, matikan. Sudah yang saya ingat adalah industri pertahanan yang semu. Saya pun agak kekejut-kejut, gitu. Kok bisa ya pemerintahan pertahanan jadi kayak punya PT, gitu. Sekarang saya dapat di gedungnya. Ada ruangnya, saya foto-fotoi ruangnya semua. Jadi kalau misalkan mau saat seribu, terlalu diri, ya ini bakal kekauan. Halo, saatnya ketemu lagi di crosscheckmedcom.id bersama saya Indra Molana. Misteri Mr. M yang ada di balik pembelian alutsista TNI. Jadi perhatian luas publik dua pekan terakhir. Inisial yang dimunculkan oleh Pakar Ilmu Kemiliteran dan Pertahanan Konirakundini ini pertama kali tersebut di crosscheck dua pekan lalu ketika membahas dugaan mafia dalam pengadaan alutsista TNI. Dan Mr. M pun menjadi perbincangan publik yang tidak ada habisnya hingga saat ini. Namun tentu saja sampai kapanpun sosok Mr. M ini akan tetap menjadi misteri sepanjang belum ada audit yang dilakukan terhadap pengadaan alutsista, termasuk audit terhadap maintenance, repair, overhaul atau MRO KRI Nanggalan 402 yang mengalami bencana di Laut Bali. Nah pekan ini crosscheck akan langsung mencari jawaban seputar dugaan mafia alutsista dan soal audit alutsista ini. Dengan narasumber deputi lima bidang hankam dan militer kantor staf presiden Republik Indonesia Mbak Jaleswari Pramoda Wardani atau Mbak Dhani selamat pagi. Selamat pagi Mbak Dhani. Bye. Dan tentu saja juga hadir bersama kita pengamatan militer Universitas Indonesia Bu Konirakundini. Selamat pagi Bu Konirakundini. Selamat pagi Mbak Jales, my senior. Nah oke langsung saja mungkin kali ya kita ke Mbak Dhani nih dari KSP. Kan seperti yang saya sebutkan di awal tadi dua pekan lalu di program yang sama crosscheck gitu. Bu Konirakundini sempat menyebut begitu ya adanya Mister M yang diduga berperan sangat menentukan dalam pengadaan alutsista. Artinya ikut campur lah di situ ya. Dan ini terbiasa mengambil untung besar puluhan persen bahkan tak segar menyerahkan apa namanya ada komponen KW yang penting bisa dipakai dan setuju. Nah di mata Mbak Dhani sosok dengan sepak kerjang seperti Mister M ini apakah memang masih eksis hingga saat ini dan akan selalu eksis begitu Mbak Dhani? Ya terima kasih Mas Indra. Saya rasa seru ya ketika Mbak Koni memunculkan Mister M ini. Tetapi saya rasa fenomena Mister M ini sudah lama ada dan saya rasa inilah yang harusnya ke depan itu menjadi perhatian kita semua bahwa sebaiknya mafia-mafia seperti ini memang tidak ada lagi. Sehingga alutsista yang kita miliki juga tidak dibebani dengan biaya-biaya tambahan yang tidak perlu. Karena dengan mafia-mafia semacam ini kan juga itu berkorelasi kepada kos juga gitu. Nah terkait dengan hal itu sebetulnya Presiden sangat konsen sekali dengan modernisasi alutsista tentang bagaimana pengembangan kekuatan pertahanan ini dilakukan di tubuh TNI. Dan kalau kita melihat misalnya dalam ratas terakhir Presiden juga memberikan semacam arahan bahwa memang waktu itu memang masih dekat dengan peristiwa Nanggala ya. Jadi waktu itu salah satunya adalah bahwa kita harus arahannya adalah toleransi nol terhadap kecelakaan alutsista. Jadi di masa pemerintahan Presiden Jokowi ini kita mengetahui bahwa justru kecelakaan-kecelakaan yang terjadi selama ini harus digunakan untuk momentum mengetatkan kembali strategi dan target toleransi nol atau zero tolerance di alutsista semua masalah. Itu termasuk bersih-bersih dari adanya mafia-mafia atau orang-orang yang... Saya rasa itu adalah secara implisit itu masuk di sana mas. Apalagi sebetulnya kan ketika peristiwa Nanggala itu terjadi, Panglima TNI dan Kasal kan juga menyampaikan itu bahwa juga akan dilakukan audit dan lain-lain. Nah inilah yang perlu kita lihat ke depan bahwa audit yang selalu disampaikan oleh beberapa analis militer dan pengamat-pengamat lainnya itu memang menjadi perhatian yang sama bagi pemerintahan. Terus kemudian Presiden juga menyampaikan bahwa sebetulnya hal-hal seperti ini beberapa kali disampaikan Presiden dalam rata. Salah satunya ketika waktu itu juga dalam rata 2016 juga pernah disampaikan dan ini ada penegasan kembali bahwa pendekatan daur hidup atau life cycle cost untuk semua alutsista BNI mulai dari riset dan pengembangan, pengadaan atau produksi operasional dan perawatan hingga pengakhiran penggunaan alutsista ini harus diperhatikan juga. Dan Presiden meminta bahwa harus ada laporan ke beliau tentang matriks daur hidup semua sistem persenjataan terutama tank, helikopter, pesawat tempur, pesawat angkut, kapal perang, dan kapal selam gitu. Nah ini menurut beliau harus komprehensif yang memuat perencanaan jangka panjang dan persenambungan hingga menjangkau batas akhir penggunaan alutsista itu sendiri. Dan yang selanjutnya juga digarisbawahi oleh Presiden bahwa harus mengutamakan keselamatan prajurit yang mengawaki alutsista. Jadi harus dipastikan setiap prajurit dan alutsista yang digelar di luar pantalan dapat kembali dengan selamat. BNI harus memiliki prosedur pencarian dan pertolongan search and rescue terutama untuk membawa kembali seluruh awak alutsista yang mengalami masalah kedaruratan. Kalau kita melihat kemarin peristiwa Nanggala itu kan kita bisa melihat bahwa secara otomatis beberapa negara misalkan seperti Malaysia, Singapura, dan lain-lain itu kan bergerak cepat untuk penyelamatan itu. Dan saya rasa kita belajar dari insiden KRI Nanggala 402, kita harus memiliki sistem kedaruratan dan penyelamatan kapal selam seperti yang dimiliki oleh negara-negara kawasan. Dan yang terakhir, saya rasa juga kita penting untuk optimalisasi opsi-opsi pengadaan alutsista, yaitu pertama, Presiden menyampaikan bahwa utamakan alutsista yang diproduksi oleh industri dalam negeri. Kemudian jika belum menguasai teknologinya, Kementerian Pertahanan wajib berkolaborasi dengan Menteri Luar Negeri untuk mendapatkan alih teknologi senjata. Dan kemudian apabila ada kondisi mendesak seperti pendadakan strategis untuk menjaga efek penangkalan dan memelihara kesiapan operasional satuan yang menghabiskan pengadaan alutsista, dipastikan bahwa pengadaan tersebut sudah melalui prosedur evaluasi daur hidup persenjataan syarakter yang tadi saya sebutkan di... Singkat saja Mbak Dhani, pengadaan si daur hidup itu seperti apa ya Mbak Dhani maksudnya? Ya, jadi ketika kita membeli alutsista, kita harus memikirkan mulai dari perencamaan, perencamaannya, pemenuhan kebutuhannya, sampai alutsista itu dimusnahkan ketika dia sampai pada batas waktu tertentu yang harus dimusnahkan. Itu harus dihitung betul, kosnya dan lain-lain. Jadi kita bukan hanya sekedar membeli, membeli di awalnya saja, tetapi proses dari merencamakan membeli sampai pemusnahan itu harus dikalkulasi secara baik. Oke, baik. Dan arahan presiden inilah yang sebetulnya bukan hal baru, karena sejak tahun 2016, kemudian 2020 presiden juga meminta kepada Menhan untuk membuat semacam rancangan induk, rencana induk, atau master plan untuk kira-kira kebutuhan kita tentang alutsista itu 25 tahun ke depan itu seperti apa. Dan itu sudah berjalan Mbak? Ya, ini kalau kemarin melihat statement dari Menhan, kan Menhan mengatakan bahwa sejak 2020 beliau diminta oleh presiden melakukan itu, dan beliau menyampaikan bahwa mungkin master plan itu akan selesai dalam beberapa bulan ke depan. Oke. Bu Kony, menjengar penjelasan dari Mbak Dhani, apakah cukup menjawab kegelisahan ya? Ya, kalau saya menangkap kegelisahan Bu Kony beberapa waktu yang lalu ketika kita berdialog, itu kan ada kegeraman muncul. Dan memang nyambung, Mr. M ini sudah lama. Pertanyaannya kan kalau di sini sudah lama, kenapa enggak kelar-kelar persoalan seperti ini? Ini di luar soal yang roadmap-nya sendiri tadi ya, tapi ada pihak lain yang ikut kemudian campur tangan, yang justru kemudian cawe-cawe di situ, ada barang kawi dan lain sebagainya, markup harga, sementara kualitas tetap bisa kurang baik, itu kan berbahaya bagi alutsista. Bagaimana, Bu Kony? Terima kasih, Pak Sintra. Terima kasih, Bapak Dhani. Keterangannya menarik sekali tadi. Terutama, Bapak Dhani itu menyinggung soal yang saya sangat concern, seperti disampaikan tadi terakhir bahwa Pak Prabowo itu sedang menyiapkan bersama presiden dan kalau nggak salah Bapak Nas tentang bagaimana program TNI ke depan alutsista ya, perbaikan alutsista dalam 2020-2024. Sekali lagi mungkin trigger kita tuh memang kejadian Nanggala, karena menurut saya Nanggala itu adalah pukulan besar buat kita semua, karena kita kehilangan putra-putra terbaik bangsa, dan kenyak itu sekalian. Tapi begini, kembali kepada Nanggala, saya menyatakan waktu itu tentang kasus Mr. M lah, dan dibenarkan oleh Bapak Dhani, terima kasih sangat Bapak Dhani. Kemudian juga terkaitan MRO, itu adalah satu sisi dulu. Kita hari ini kan judulnya adalah bicara tentang bagaimana konsep pertahanan dan alutsista pertahanan. Karena kayak tanya yang saya sampaikan Mbak Dhani tadi, saya ini kebetulan sekarang sudah pegang, Mbak Icin, copy purpose dari apa yang dibuat oleh Pak Prabowo, akan dibuat oleh Pak Prabowo, periode 2020-2024. Dan ini concern saya Mbak Jales, makanya setelah ini mungkin saya minta waktu menghadap Mbak Jales, kita ngobrol, karena kan kita orang yang dari dulu ceritanya ngumpul pertahanan, Pak ya. Intinya begini, Mas Indra. Sebuah desain atau roadback pertahanan, itu tuh harus betul-betul berdasarkan kepentingan nasionalnya apa. Ini bukan cuma kata nih, harus dimaknai betul kepentingan nasional itu apa. Saya mau contohkan Perancis saja. Perancis itu jauh banget dari kita. Tapi begitu lalu Cina Satan terjadi, maka dia langsung ukur nih, di Kaledonia ini berapa pulau dia punya. Berapa garis pantai pulau-pulau kecil itu dirangkai, sehingga berapa panjang garis pantai. Dan panjang, besar jadinya panjang sekali, karena kan pulau kecil tersebar di Pasifik. At the same time, dia ukur pulau-pulau dia di Djibouti. Ya kan? Lalu dia tarik juga garis pantai itu total berapa. Berapa penduduk tinggal di situ, sepanjang Pasifik sampai Djibouti? Hanya 1.200 orang. 1.200 orang, tapi kemudian Macron sebagai presiden menyatakan, Perancis is the grand puissance, yaitu Perancis adalah the great power of Asia Pacific. Bayangkan. Jadi di tarik garis pantai, dihitung jumlah orang, dilihat kepentingan nasional Perancis di Pasifik itu apa. Kemudian Perancis membangun lima daerah militer. Dari mulai Kaledonia, terus dibagi tiga, ya kan? New Zealand, Indonesia juga di bagian situ, ini ada. Kemudian sampai Djibouti. Jadi yang mau saya sampaikan, demikianlah cara kita menyusun konsep atau waktu pertahanan. Di tangan saya sekarang, saya pegang dokumen, yaitu Rancangan Papers. Bayangkan, Rancangan Papers langsung. Bagaimana spending Rp1.760 triliun, Mbak Jalus. Rupiah. Saya ulangi ya, Rp1.760 triliun hanya dalam jangka tiga tahun. 2021, kan 2020 siap, kan nih? 2022, 2023, 2024. Mas Indra yang harus dihitung, anggaran pertahanan kita itu sekarang berapa. Ini hampir sepuluh kali lebih lipat. Harus dihabiskan dalam empat tahun, ya kan? Ada sesuatu yang menurut saya agak takutnya saya ini salah. Kelihatannya, kebijakannya dia akan top down. Padahal, yang harus ada di Kementerian Pertahanan adalah yang tadi saya ceritakan seperti Perancis. Apa dulu nih? Kita mau kemana? Apakah kemudian pembangunan kekuatan angkatan laut kita mau selesaikan dulu brown water navy dengan payung udara, angkatan udara di atasnya. Kemudian kemampuan angkatan darat mengikuti ke dua kekuatan ini. Karena kita kan mesti integrated fund forces. Aku mau kemana? Tapi bukan dari besaran jumlah spending yang harus dihabiskan 2024. Itu yang saya kaget. Kalau misalnya betul-betul jadwalnya seperti Mbak Jales sampaikan 25 tahun, mungkin saya nggak terlalu terkejut ya, Mbak Jales. Dan saya itu orangnya nggak pernah mau bicara kalau nggak pegang dokumen. Itu dari dulu senjata saya. Saya akan bicara kalau saya sudah pegang dokumen. Makanya waktu saya kemarin-marin... Ada, ini saya pegang. Tapi ini masih saya bicarakan dulu dengan DPR, karena ini juga menarik bahwa kemudian DPR nggak pernah bicara, tapi PPR sudah mau keluar. Jadi intinya, begini, saya nggak tahu bagaimana ceritanya, tapi kemarin saya kebetulan diundang oleh salah satu jenderal di dalam namanya itu TMI, Mbak Jales. Jadi KMHani itu membuat semacam PT, namanya Teknologi Militer Indonesia. Saya diundang hadir ke sana. Saya tanya buat apa? Jadi dibilang, Mbak Kone ini kok kayaknya concern banget ya, keras sekali kalau soal roti pertahanan. Saya bilang, saya harus keras. Karena itu uang negara. Dan setahu saya, ini sekarang gimana sih? Jadi mau bikin pertahanan itu jadi KMHan? Yang mau pakai semua alat-alatnya apa gimana? Itu kan pengguna terus diringatkan. Nah, disinilah sebenarnya, juga barusan ada kemudian isu Mr. M itu bisa bermain. Kan saya bilang saat di dalam program lain. Sebenarnya menurut saya apa yang sama KMHani itu menarik. Intensi pertahanan seperti himbawan presiden, itu harus ada ya, Mbak ya. Tapi saya juga melihat at the same time, ada segitiga bermudanya pertahanan kita. Kita sebutnya segitiga bermudalah, segitiga memadikan. Apa itu? Apa maksudnya apa ya? Itu sudoinhan. Sudoinhan itu adalah industri pertahanan yang semu. Yang mengaku-ngaku industri pertahanan, tapi sebenarnya dia bukan. Baik swasta, baik pun dalam negeri. Baik pun dalam negeri. Dan itu ada. Makanya saya dari dulu, Mbak Jales tau lah. Saya selalu bilang kan, Mbak, kita audit teknologinya, teknologinya, teknologinya gitu kan. Makanya saya berharap sekarang ada BRIN dipimpin oleh Ibu Mega, misalnya, kemudian Mentris Tech sudah digabungkan dengan Pak Tadi, misalnya, segera lakukan ini gitu. Karena apa? Sekarang anggaplah, Rp1.760 triliun ini yang saya pegang sekarang step-nya, apa, growth prepersen di saya, itu mau dipaksakan, ini akan benturan banyak. Contohnya, saya contohkan aja kapal selam. Kalau dari sini, dan meeting saya kemarin di SMI, kapal selam kita berubah, Mbak Nani. Bayangkan dari program pengadilan kapal selam untuk Korea, yang akan mencapai rencananya 12 itu, ini akan dipotong, tiba-tiba pindah ke Perancis, Skorpen. Wah, saya mah salut hormat, kalau sampai Skorpen, saya dukung penuh. Enggak ada keraguan. Pokoknya kalau kapal selam, Perancis, Russia is number one, menurut saya. Tetapi, enggak semudah itu yang saya sampaikan. Apa ya, dok yang dibangun misalnya di PT. PAL, itu sudah ukurannya untuk kapal selam Korea. Semua perlengkapan apa, pendidikan, latihan, itu semua untuk kapal selam Korea. Itu yang saya bilang ulang-ulang kali, bikin alutsista itu enggak bisa seperti bikin kue, kita tinggal pindah loyang, selesai. Enggak. Ada akan uang negara yang habis dan kita harus hitung di PT. PAL. Berapa akan hilang, karena kita akan merubah kapal selam kita ke Skorpen. Dan ini enggak main-main. Kembali pertanyaan saya, siapa sih yang boleh menentukan, memindahkan dari kapal selam Korea kepada kapal selam apapun? Angkatan, yaitu penggunanya. Dan ini kelihatannya enggak terjadi. Tiga mata itu enggak dilibatkan ya? Asrena, tiga mata itu enggak dijadik bicara. Tidak dijadik bicara. Nah, tadi saya bilang tadi ada segitiga berguna ya. Saya baru sebut satu industri pertahanan. Kedua adalah yang saya bilang, Mr. M, Mr. M yang beredar itu. Terakhir, ini juga parah nih, yaitu intelijen spek. Jadi ada intel yang mencari-cari apa sih spesifikasi apa sih yang diperluin gitu kan. Nanti dia, biar saya korelasnya dari Mr. M ini. Kita robah deh, dari sini pindah ke sini, pokoknya cocok-cocokin aja deh. Misalnya. Namanya ini, kita kasih kode lain deh. Misalnya barangnya bisa beli dari Cina nih. Contohkan saya drone lah. Anggap drone diperlukan. Dia akan beli yang si Mr. M ini atau Madam M lah, whatever. Itu akan beli, ya kan? Kemudian dia cocok-cocokkan speknya dan tambahin aja kata ID misalnya dari barang Cina itu. Terus tempelkannya benar-benar putih. Itu apa namanya kehubungan penipuan. Maka saya tutup betul, sekarang saya bangga misalnya Brin dipimpin oleh Bu Mega. Dan saya berharap Bu Mega ini bisa betul-betul mengundang para ahli-ahlinya. Kenapa? Menurut saya audit teknologi dulu yang paling penting. Jadi Mr. M ini di satu sisi nih. Tapi setiga berbudaya lain ini dua sisinya mesti kita bereskan. Apalagi kembali, kita akan pakai dana luar negeri yang besarnya 1760 triliun. My goodness. Saya mau pingsan dan harus habis 2024. Ini dengan eksplanasi. Saya makanya kontak DPR. BRN nggak tahu sama sekali. DPR tuh memang nggak tahu sama sekali. Komisi 1 dalam hal ini nggak tahu sama sekali ya? Ada beberapa yang sudah pegang datanya makanya bisa nyambung bicara sama saya. Tapi kalau pertanyaannya kalau apa namanya penggunaan anggaran uang negara kan pasti harusnya kan secara logika sederhana ya logika publik sederhana atas persetujuan dan pengetahuan DPR paling tidak, Bu Koni. Pertanyaannya Pak Indra adalah pertanyaan saya. Yang lebih saya tergejut belum DPR tahu PR plus, RPR plus rencana ya. Rencana PR plus sudah kejangan saya. Dan detil itu. Kalau saya mau baca kan wah bahaya lah. Nanti aja saya goblok sama Mbak Dhani aja. Nggak boleh sedikit-sedikit buka sini. Tapi ada sedikit-sedikit bermuda tadi. Awalnya kita menduga ini Mr. M siapa bagaimana membereskannya. Tapi kalau sudah ada tiga sisi tadi itu justru mengerikan. Mbak Dhani mungkin bisa komentar Mbak Dhani. Mulai dari apa namanya benarkah udah sampai 2024 nanti anggaran yang ribuan triliun tadi ya Bu Koni ya itu harus habis. Nah kalau saya boleh tambahkan mohon izin sebentar. itu mencakup plan system naval system aerosystem cyber system electronic system termasuk radar dan military textile. Jadi Mbak mungkin kayaknya mau ngajak apa yang di Solo itu loh Mbak termasuk peseraga militer dan lain-lain. Jadi ada ada tujuh item delapan sama radar. Bagaimana Mbak Dhani? Adakah info yang didapat dari KSP Mbak Dhani? Ya terima kasih Mbak Kony untuk informasinya. Saya rasa ketika kita bicara RPR Press kita memang tidak ke DPR tetapi bukan berarti ini tidak bisa diadikan ke DPR kalau masih beruparangan saya rasa ini prosesnya masih jauh karena RPR Press ini nanti akan diusukan mendapatkan izin takarsa untuk dibahas oleh Presiden nah nanti ketika setnek melihat apakah ini akan dibahas lebih lanjut atau tidak itu baru nanti akan ditandatangani Presiden tetapi kalau misalkan ditingkat setnek ternyata melihat oh ternyata apa yang mungkin menjadi kekhawatiran Mbak Kony tadi atau alasan lainnya terkait dengan hal tersebut apa namanya diperkirakan perlu direvisi lagi nanti akan dikembalikan kepada pengusunya yaitu Kemhan nah nanti setelah mungkin direvisi berdasarkan tentu saja revisi itu kan berdasarkan informasi berdasarkan apa namanya perencanaan yang ada selama ini saya tidak membayangkan kalau itu seribuan triliun yang akan disampaikan karena terus terang aja kalau kita melihat kondisi anggaran pertahanan kita dari tahun ke tahun itu tidak pernah lebih dari 1% dari jadi kalau misalkan tahun 2021 ini sekitar 137,3 triliun atau setara dengan 0,89 saya rasa ini hampir 20 tahun kita itu bergeser tidak pernah lebih 1% jadi kalau misalkan mau 1000 triliun itu tentu saja saya apa namanya yakin bakal itu pertama yang kedua yang kedua saya rasa kita juga memiliki net sampai 2024 yang kita tahu bahwa MES itu kan sampai kalau misalkan melihat MES ketiga ini kita capaiannya baru sampai 62,31% artinya kita karena masa pandemi COVID-19 ini menyebabkan banyak sekali realokasi refocusing segala macam anggaran itu memang difokuskan kepada pemulihan ekonomi dan kesehatan sehingga akan sangat apa namanya saya agak meragukan bahwa itu akan dieksekusi karena melihat satu kondisi itu kedua tentang anggaran pertahanan itu komposisi anggaran pertahanan kita 20 tahun terakhir dan yang ketiga mekanisme tentang pengajuan RPR hari ini saya saya rasa mungkin bisa sedikit direlisi dengan adanya tiga hal yang saya sampaikan tadi tentu saja hal-hal ini juga kalau tidak salah waktu itu sekitar bulan April awal saya lupa itu kan persiden juga sebagai ketua KKIP juga memberikan erahan terkait industri pertahanan ini persiden sangat menyadari bahwa ada tiga hal utama yang menjadi problem kita hari ini yaitu tentang kesinambungan pengadaan alutsista dalam satu kerangka daur hidup senjata yang perlu dilaksanakan oleh Ken Ham dan Marius TNI yang kedua adalah peta jalan menuju kemandirian industri pertahanan jangka panjang dengan segala roadmap itu juga harus diberikan kepada presiden dan ketiga adalah bagaimana perubahan paradigma belanja pertahanan menjadi investasi pertahanan juga perlu didorongkan nah hal-hal inilah yang kemudian ketiga persoalan inilah yang kemudian apa namanya presiden ketika itu di depan Komite Kebijakan Industri Persoal Pertahanan menyampaikan bahwa arahannya pertama adalah perkuat kolaborasi lintas dalam KKIP untuk mendapatkan kerangka kebijakan pengadaan Al-Palhantan dan penguatan industri pertahanan yang komprehensif karena KKIP bukan hanya TNH dan Mabes TNI saja tapi dari awal harus juga melibatkan misalnya Kementerian Luar Negeri Batenas Kementerian Keuangan Kementerian BUMN dan KOLB untuk meriliskan arah pengadaan Al-Palhantan dan kemandirian pertahanan yang berkesenampungan dalam konteks ini saya rasa ini nanti akan belum sampai ke izin prakarsa pasti ke Menfiu dan Bapak Penas dan lainnya pasti akan mempersoalkan hal dan kemudian KKIP ini kan juga dibentuk untuk memastikan semua belanja pertahanan melalui pengadaan Al-Palhantan menjadi infektasi pertahanan untuk memperkenalkan industri pertahanan karena itu apa namanya implementasi dari pengadaan satunya yang mengatur ibadah dan offset transfer teknologi dan tempat implementasi penggunaan komponen lokal dari setiap pengadaan Al-Palhantan itu juga menjadi konsum persidian yang ketika memberikan arahan pada bulan sekitar awal April atau Maret itu penting untuk kemudian diperhatikan dan kemudian arahan yang kedua apa namanya Mas Inla pastikan tidak ada program pengadaan Al-Palhantan yang mangkrak dan ini adalah menjawab pertanyaan yang tadi disampaikan kebisahan juga yang disampaikan oleh Maret Poni bahwa nanti akan ada kapal selam dari Korea Selatan terus AFX yang kita sudah kontrak itu mangkrak tidak boleh persidian bilang itu tidak boleh mangkrak karena kerjasama kita dengan Korea Selatan itu bukan di alutsista saja tapi di bidang ekonomi lainnya itu kita kerjasama dengan Korea Selatan tidak demikian baik sehingga jangan sampai apa namanya pemutusan kontrak di tengah jalan secara setihan ini juga penting untuk dipertimbangkan dan jaga hubungan dengan Korea Selatan jadi intinya air purpose tadi itu sifatnya masih belum apa belum final begitu ya wajar jika DPR belum tahu maksudnya begitu Mbak Dhani ya dan saya rasa ini kan belum mendapatkan pembahasan yang intens karena memang ini baru rancangan dan ini yang saya sampaikan tadi untuk menjadi purpose dia melalui tahapan-tahapan yang masih panjang nanti kan pasti menteri-menteri terkait yang saya sebutkan tadi PNN Lu Kemen-Q Bapak Mas itu kan harus ditandatangan menituti kalau sudah semua KSJ baru ke presiden tapi tahapan untuk mengajukan rancangan ke izin prakarsa saja itu juga sudah akan terhambat di setnek itu sendiri karena mungkin di tahapan setnek akan melihat ini mungkin tidak sesuai dengan mes yang sudah dirancang sampai 2024 2024 seperti apa ini tidak sesuai dengan apa namanya fluktuasi anggaran pertahanan yang selama ini sebetulnya kita tidak pernah sampai mencapai 1% 20 jadi apalagi ketiga ada pandemi COVID-19 jadi memang ini akan terkendala serius ketika apa namanya sampai usulan ini memang masih akan melampaui melalui berbagai filter tadi ya kurang lebih bahasanya begitu ya Mbak Dania tapi dari sisi lain merancang dengan hal yang seperti yang digambarkan Bu Kony tadi berarti kan memang dari awalnya niatnya sudah ya kalau dinilai kurang tepat begitu ya Mbak Dania seperti itu juga Mas Indra mungkin Pak Enhan itu juga apa nanya sebetulnya dasar pemikirannya bisa jadi seperti Mbak Kony dalam artian ini memperkuat apa namanya ketatan pertahanan kita melalui pembelian alih sista yang begitu banyak itu karena kita sering mengeluhkan bahwa sista kita ini kalau misalkan kita melihat apa namanya laporan James tahun 2019 kalau tidak salah itu sebetulnya kita belum dari kondisi ideal itu hanya mencapai sekitar 80-an persen nah mungkin melihat kondisi alih sista yang menurut Pak Menhan kita masih ketinggalan dengan negara ASEAN kita kemudian banyak sekali yang perlu diremajakan akhirnya belanja banyak dan ini kan apa namanya karena gini Mas kita ini ganti rezim itu kan ganti kebijakan kadang-kadang jadi apa namanya hal yang sudah direncanakan sekarang dan mungkin dieksekusi pemerintahan berikut jangan-jangan nanti juga tidak terjadi jadi hanya mungkin memang perlu disesuaikan bahwa kondisi keuangan kita dengan perencanaan yang sudah ada dan lain-lain memang harus disesuaikan ibu koni ibu koni tadi sempat disinggung juga kalau selain menanggapi langsung nanti ya apa yang dijelaskan Mbak Dhani tapi saya ingin menambahkan juga tadi kan disinggung juga soal KKIP artinya pseudo in hand industri pertahanan bayangan tadi itu sebenarnya dikontrol oleh KKIP tapi saya juga ingat kalau tidak salah di perbincangan kita di program proses dua pekan lalu siapa ibu koni pernah bilang siapa yang berani mengaudit KKIP kurang lebih bisa dikabarkan lagi oke kalau waktu dalam konteks cross-check yang lalu saya bahas tentang keputusan memperlakukan KFX-KIX atau kontra KFX-KIX sehingga kita mesti mengaudit KKIP waktu itu yang membuat keputusan bersiapa tapi dalam konteks yang sekarang kita bicara saya sepakat dengan yang Mbak Dhani sampaikan intinya kita bicara harus cat-bit cycle kalau di dunia pertahan dari mulai konsep hingga disposalnya clear nah itu kenapa untuk saya mungkin betul bahwa ini tidak atau belum atau hanya sekedar papers tapi menurut saya ada yang terbalik-balik malahan ini papers sudah sangat detil saya izin baca boleh gak? ya boleh mohon dilihat pasal 3 ayat 3 sebesar 20 miliar 20 miliar 747 dan pasal 4 sebesar 104 miliar 247 ya kan harus diselesaikan pada Renstra 2020-2024 ini saya bacakannya Renwood sebagai dimana dimaksud telah teralokasi sejumlah telah teralokasi sejumlah 20 miliar 747 juta 887 220 Amerika Serikat pada daftar rencana pinjaman luar negeri jangka menengah 2020-2024 jadi ini PLN yang kedua selisih dari Renwood sejumlah 104 miliar 247 juta sekian-sekian Amerika Serikat akan dipenuhi akan dipenuhi pada Renstra 2020-2024 jadi yang mau saya sampaikan disinilah menurut saya sudah sangat clear karena pasalnya sudah membahas angka dan juga tadi peruntukannya justru kalau saya mendukung Presiden apalagi tadi Presiden menyampaikan seperti yang disampaikan bahwa harus menunggu industri pertahanan konten lokal harus pikir semua ini gak semudah bikin ini dan setahu saya dimana-mana termasuk di negara semaju apapun sepinter apapun kementerian pertahanannya kementerian luar negeri siapapun akademis itu dilibatkan karena itulah fungsinya mungkin juga ini adalah koreksi kita kadang-kadang akademis itu diundang tapi hanya penelengkap penderita yang penting sudah daftar ada orangnya bahwa kemudian formalitas saja lahirnya kemudian jadi kita gak tahu mungkin terjadi contoh nih saya percayalah gak mungkin tiba-tiba Pak Menhan mengajukan ini ke Presiden kalau cuma nota coret-coret oke lah kita semua gak usah ini udah purpose dengan pasal demikian detail dan saya gak akan artinya menurut saya seperti saya sampaikan kapal selam itu sudah jelas apa dan waktu pembicaraan saya kemarin di DMI di Teknologi Militer Indonesia saya pun agak terkejut-kejut kok bisa ya kemudian pertahanan jadi kayak punya PT sekali lagi saya berpositif aja orangnya tapi Kemhan punya PT akan mengadakan peralatan yang terbikir besar angkanya disitu ada KKIP di kepala saya mungkin saya terbatas sekali apa pemikiran saya apa penertian saya tentang sesuatu hal tapi ada yang berlas gak nyambung gitu kan nah itu kenapa kalau kaitan yang lagi kepada harapan Presiden tadi yang tidak boleh dibatalkan kapal selam KFS-KIS nah ini lebih bisa duduk bersama-sama lagi masa mau dua kapal selam dibangun sekaligus satu skorpen satu Korea punya misalnya ini sekali lagi tapi kalau kapal selam sekali lagi saya kemarin baru rapat diundang di TMI sendiri dan itu sudah confirm katanya dari peran di skorpen itu yang kalau saya sih dukung penuh tapi sekali lagi kita kan bukan masalah dukung penuh atau bukannya pertama ini wang pinjaman yang besar kedua tidak begini caranya mengatur sebuah rotmen pertahanan nah kebetulan saya sudah diaturkan bertemu dengan Pak Prabowo oleh pihak dari Pak Jendral dari TMI itu sebenarnya pagi ini saya mesti rapat juga dengan KKIP katanya tapi karena mendadak dan saya sudah komit akan bicara dengan Pak Jales bersama Pak Indra saya tolak karena terlalu mendadak tapi saya berharap ini akan segera clear karena sekali lagi purpose ini sudah terlalu detil dan bukan cuma menurut saya loh menurut juga beberapa anggota dewan yang sudah punya terlalu agak terlalu detil lah kalau untuk dibilang artinya ini sebenarnya sudah siap untuk terbitkan maksudnya begitu ya saya nggak tahu tapi intinya kalau pasalnya angka dan tadi kan sudah saya sampaikan nggak ada yang saya robah sudah tersedia sudah tersedia bagaimana badannya ada tanggapan badannya sampaikan Mbak Kony ini baik ya artinya sebagai akademisi Mbak Kony memberikan informasi penting kepada kita tentang hal-hal yang terkait dengan pertahanan yang mungkin tidak match dengan apa yang direncanakan selama ini RPR Press ini tentu saja apa namanya seperti yang saya sampaikan tadi kita justru dengan apa yang di wanti-wanti Mbak Kony ini kita jadi apa namanya kita semua jadi perhatian gitu bahwa sebetulnya RPR Press ini perlu dikaji lebih lanjut karena ya itu tadi dia harus apa namanya sesuai dan kompatibel dengan apa-apa yang selama ini sudah kita rencanakan misalkan dari pembangunan MEF itu sendiri kita sudah mencapai MEF 3 yang saya bilang bahwa capaian kita soal MEF 3 itu sudah 62,31% kemudian yang kedua adalah dengan posisi anggaran yang dimiliki oleh Indonesia hari ini di tengah pandemi COVID itu juga merupakan kesulitan tersendiri yang ketiga saya rasa mekanisme atau proses rancangan PRR Press menjadi PRR Press itu juga melalui proses-proses yang juga tidak mudah gitu ya tidak mudah itu karena dia harus diedarkan seluruh kementerian lembaga terkait ini yang tadi saya sebutkan salah satu diantaranya adalah terutama kementerian dan kemudian yang pemilik anggaran itu dan kemudian Bapak Penas dan percanaan itu tidak mudah akan melulus dan pasti akan melalui debat dan KEMLU juga akan melalui debat yang apa namanya tinggi nah untuk itu tapi sebagai informasi ini penting jadi saya rasa ini menjadi konsen kita bersama bahwa kita penting untuk mentaati sebuah perencamaan yang di awalnya sudah kita sepakati dan bagaimana apa namanya kita tidak sekedar beli-beli-beli saja tapi bagaimana itu diturunkan dari sebuah perencamaan diturunkan dari sebuah pemenuhan kebutuhan dan juga kita juga melihat bahwa ini memang apa namanya yang yang kita anggarkan maupun apa namanya yang sudah menjadi katakanlah semacam master plan atau grand design yang kita setuju jadi keinginan kita saya memahami bahwa keinginan kita untuk menjadi Indonesia yang kuat secara pertahanan dengan kondisi alutsis dan lain-lain itu itu saya rasa keinginan kita semua tetapi bagaimana mengimplementasikan bagaimana merensamakan itu itu adalah hal yang lain yang harus kita cermati dan kita kagum Bu Kony tadi kan sempat disinggung juga bahwa saya gak habis pikir ini ada apa di Kemenhan ini ada PT sendiri padahal disitu ada KKIP juga penjelasan seperti apa sih mungkin maksudnya apakah itu tidak wajar atau bagaimana Bu Kony yang pasti saya kalau pengetahuan saya sangat gak wajar tapi sekali lagi mungkin saya belum tahu ceritanya seperti apa ada sih saya gambaran PT ini maksudnya istilah aja atau real ada PT gitu maksudnya kan saya dapat di gedungnya ada ruangnya saya foto-fotoi ruangnya semua ya kan logo-nya gitu kan saya juga ngobrol sama jenderal yang lumayan lah bintangnya juga bukan cuma sedikit jadi intinya adalah ini orang-orang yang mengerti bukan orang yang tidak mengerti gitu aja lah istilahnya dan yang paling penting begini kita pagi ini mungkin sudah terbatas waktu cuma 43 menit apa sudah 43 menit baik-baik saja ada acara saya juga tapi intinya begini bahwa terima kasih ada acara ini sehingga kemudian sekali lagi saya gak mau momentum mananggala itu betul harus lewat begitu saja ya tamparan buat kita untuk memperbaiki alus sista dan juga sistem pertahanan tetapi bukan juga begini caranya tiba-tiba ada dari atas turun dari langit tiba-tiba angkanya segini pasalnya jelas angkanya jelas sementara kita gak tahu buat apa event penggunanya gak tahu buat apa silahkan di telpon asrena masih-masing angkatan saya percaya mereka seperti yang disampaikan kemarin kalau gak salah kemarin baru meeting Mbak Jales Panglima TNI bersama Kasal dan para kemarin kapal selam tentu ada asrena disana dan setahu saya di dalam ruang rapat DPR dipertanyakan sama mereka gak tahu demikian Mbak Jales oke oke Mbak Dhani silahkan tanggapi ada PT disitu dan itu gak wajar sebenarnya Mbak Dhani gimana tanggapan Mbak Dhani wah saya saya malah gak tahu selalu soal PT itu nah harusnya kalau misalkan secara normatif saya bisa bilang bahwa harusnya tidak ada tetapi mungkin yang paling ditahu Mbak Tony jelasan aja Mbak Tony gak maksudnya itu gak wajar berarti ya sebenarnya ya Mbak Dhani PT-PT di dalam itu ya Mbak Dhani itu kan bicara soal perbijakan pertahanan dia polisi mas Indra ini dia jawabnya dia tuh harusnya ngurus polisi gitu sampai pada PT kenapa gitu tapi kan kembali yang duduk di PT itu juga bisa gampang dilihat nama-namanya kok ada terpampang gitu jadi sekali lagi itu adalah masalah kompleks tapi saya gak mau sekali lagi ini mementumnya menjadi salah dari mementum menanggala yang ingin memperbaiki sistem pertahanan tiba-tiba ada jadi revolusi pertahanan tapi juga gak jelas tadi yang diharapkan Mbak Dhani gak terwujud misalnya industri yang berkelanjutan aku tadi Mbak Dhani sampaikan bahwa belanja pertahanan itu investasi loh ya betul investasi kalau tadi kita bisa betul hitung bagaimana industri itu supporting kebutuhan kemudian juga konten lokal konten bisa terserap dan lain dan sebangsanya atau teknologi transformasi terjadi itu bisa nada SKS lagi kita diskusi time is up I think Mbak Dhani oke katakanlah itu kesimpulan dari Mbak Kony tapi kesimpulan dari Mbak Dhani sekarang deh kalau gitu supaya sebenarnya memang begitu benar ini momentum ketika apa nanggala tenggelam begitu kan momentumnya tapi bukan berarti kemudian banyak-banyak beli alutsista tanpa ada konsep yang jelas tadi ya dari hulu ke hilirnya begitu Mbak Dhani terima kasih masih enggak Mbak Kony saya rasa kita belajar dari apa namanya persiapan nanggala dan saya rasa sudah banyak sekali masukan-masukan yang diberikan kawan-kawan akademis terakhir di analis seperti Mbak Kony juga kepada perbaikan kedepannya tentang pemanggilan kebangan kepahanan kita dan tentu saja ini kepahanan kita mungkin saya di sini hanya sedikit saja sekedar mengutip tetapi menegaskan apa yang disampaikan oleh presiden tentang sebetulnya kita punya celah lebar terutama ketika kita presiden bicara soal waktuan sinkronisasi antara undang-undang industri pertahanan dan pengaturan investasi apa hankam dalam undang-undang cita kerja kita memiliki apa namanya undang-undang cita kerja yang mengatur itu Mbak Kony jadi undang-undang cita kerja memberikan peluang bagi korporasi swasta untuk ikut memproduksi alpahankam dengan kendali penuh dari Menteri Pertahanan undang-undang cita kerja juga memberikan peluang bagi pihak asing untuk melakukan investasi langsung di bidang pengadaan alpahankam nah kita penting untuk memastikan aturan baru ini tidak bertabrakan dengan kepentingan nasional kita untuk membangun kemandian industri pertahanan dan harus juga kita bersama-sama seluruh stakeholder termasuk dengan para akademisi bahwa aturan baru ini justru memperbesar peluang investasi pertahanan dengan antara lain membuka kemungkinan pembentuan konserksium global antara UNM swasta Indonesia dan produsen senjata global itu saja selain bicara roadmap yang jelas tadi itu tapi persoalan-persoalan seperti MISRM ada perusahaan yang harusnya tidak ada sebuah tempat yang harusnya tempatnya kebijakan tapi itu semua pasti dibersihkan Mbak Dhani ya justru Mas dari apa arahan persediaan itu secara eksplisif sebetulnya itu Mister M itu justru tidak ada karena disana melekat juga apa namanya pengawasan melekat dalam setiap program atau kegiatan yang disampaikan oleh persediaan itu jadi kalau kita menaati disiplin terhadap arahan itu sebetulnya kita tidak mengkhawatirkan ada Mister M kita berharap arahan-arahan persediaan ini tidak hanya sekedar berhenti menjadi arahan tapi benar-benar terekskusi dengan baik baru kita bicara nanti roadmap yang jelas kemudian penganggaran yang jelas berapapun jumlahnya itu ketika konsep jelas maka kegelisahan Bukoni ini tidak akan muncul lagi karena sudah akan berjalan dengan baik dan yang pasti tidak ada prajurit kita yang akan menjadi korban dari buruknya sistem alutsista kita saya ucapkan terima kasih Bukoni Mbak Dhani atas waktunya di program crosscheck akhir pekan kali ini sekali lagi salam sehat selalu untuk kita semua terima kasih sampai jumpa terima kasih sampai ketemu sampai jumpa dan itulah diskusi kita di crosscheckmedcom.id di akhir pekan kali ini saya ucapkan terima kasih Anda masih terus menyaksikan crosscheck setiap hari Minggu pukul 10 waktu Indonesia Barat sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih